Hai Sobat Bola, di video kali ini kami akan membagikan jadwal lengkap siaran langsung Liga Italia Pekan ke-24 yang akan ditayangkan oleh RCTI, serta kelas main sementara sebelum pertandingan di Pekan ke-24. Di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, pertandingan Torino Lovasa Solo yang tadinya akan dihelat jam 2 lewat 45 dini hari, kini telah resmi ditunda. Kemudian di jam 9 malam, pertandingan spesial lawan Parma akan ditayangkan Benchport 2. Dilanjut hari Minggu jam 00 dini hari, pertandingan Bologna lawan Lazio akan ditayangkan Benchport 2. Kemudian di jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan Hellas Verona lawan Juventus akan ditayangkan Benchport 2 dan RCTI. Masih di hari Minggu, di jam setengah 7 malam, pertandingan Sampdoria lawan Atalanta akan ditayangkan Benchport 2. Kemudian di jam 9 malam, pertandingan Croton lawan Cagliari ditayangkan Benchport Xtra, Inter Milan lawan Genoa ditayangkan Benchport 2 dan streaming di RCTI+. Dan Udinese lawan Fiorentina akan ditayangkan Benchport Xtra. Dilanjut lagi hari Senin jam 00 dini hari, pertandingan Napoli lawan Benevento akan ditayangkan Benchport 2 dan RCTI. Kemudian di jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan AS Roma lawan AC Milan akan ditayangkan Benchport 2 dan RCTI. Untuk link streaming akan dicantumkan di kolom deskripsi video ini sobat. Di kelas main sementara Liga Italia sebelum pertandingan di pekan ke-24, masih dipimpin oleh Inter Milan dengan koleksi 53 poin. Diikuti AC Milan dengan koleksi 49 poin, kemudian Juventus di peringkat ke-3 dengan 45 poin, dan AS Roma ada di peringkat ke-4 dengan total 44 poin. Sampai saat ini Juventus dan Napoli masih menyisakan satu laga yang belum dijalani. Sementara itu dasar kelas main di Liga Italia sebelum pertandingan di pekan ke-24, masih dihuni oleh Cagliari dengan koleksi 15 poin, Parma 14 poin, dan Croton 12 poin. Di daftar topscore sementara Liga Italia sebelum pertandingan di pekan ke-24, masih dipimpin oleh Cristiano Ronaldo dengan koleksi 18 gol. Diikuti Romelu Lukaku 17 gol, kemudian Ibrahimovic, Ciro Immobile, dan Luis Muril dengan koleksi 14 gol. Kemudian di daftar top asis, Hakan Calhanalu dan Henrik Mkhitaryan masih memimpin dengan koleksi 8 asis. Diikuti Alvaro Morata dan Sapic dengan koleksi 7 asis, kemudian Dries Merten dan Marcelo Brosovic dengan koleksi 6 asis. Kemudian untuk pemain yang paling banyak mencetak gol lewat titik putih, diurutan pertama ada Casey dengan total 6 gol dari 7 kali kesempatan penalti. Diikuti Jordan Ferretot dengan total 5 gol dari 5 kali kesempatan penalti. Kemudian Romelu Lukaku dan Lorenzo Insigne dengan total 4 gol dari 4 kali kesempatan penalti. Dan untuk keeper yang berhasil melakukan clean sheet terbanyak, masih dipegang oleh Donnarumma dan Samir Handanovic dengan koleksi 8 kali clean sheet. Kemudian diikuti Fevereina, Matya Perrin, Dragowski, Juan Musso, dan Lorenzo Montipo dengan koleksi 6 kali clean sheet. Untuk prediksi skor silahkan tulis di kolom komentar video ini sobat.